Welcome back to my vlog, jumpa lagi dengan saya di channel Mas Kulit tentunya. Ya, pada kesempatan hari ini saya mau melaporkan arus mudik di hari H lebaran, ya hari ini. Nah ini tepatnya saya berada di tol Batang Semarang di daerah Geringsing. Ini tolnya, kalau bisa lihat ini tol Geringsing. Nah ini pantauan arus lalu lintas ini sangat rame, eh sangat sepi ya maksud saya. Satu dua mobil berjalan, nah di jalur Pantura sendiri ini cukup lancar, rame lancar. Masih banyak sekali pemudik yang melewati jalur ini. Nah ini tolnya guys, tol yang dibangun oleh Bapak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi berkat tol ini arus lalu lintas bisa lancar. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, jalur Pantura pun lancar sekarang. Padahal yang dulu-dulu itu terjadi kemacetan yang sangat parah pada saat arus mudik. Ini saya amati di jalur arus mudik ini sangat lancar. Karena sudah terpecahnya, tol arus bisa melewati jalur selatan, jalur Pantura, dan sekarang ada jalur tol. Jalur selatan sendiri juga sudah bagus sekarang. Berbagai proyek pemerintah sekarang sangat luar biasa sekali, sangat membantu. Ini mobil bisa berjalan sangat lancar sekali, padahal tol belum jadi. Nanti kalau tol sudah jadi, ini bisa sangat bagus sekali, sangat lancar sekali. Demikian, oke, laporan dari Gringseng. Oke, demikian video dari saya, Pantuan Arus Mudik Diariha Lebaran. Apabila kamu menyukai video ini, seperti biasa, tolong kasih like, share ke teman-temanmu, dan jangan lupa tentunya kasih subscribe, guys. Thank you.